Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tema 7 yang berjudul Kebersamaan, subtema 1 Kebersamaan di rumah dalam pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai saja pembelajarannya. Nah, di sini kalian bisa lihat di buku tema kalian ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Nah, di sini ada bacaan. Silaturahmi Keluarga Di rumah Siti sedang diadakan acara Silaturahmi Keluarga. Silaturahmi Keluarga diadakan setiap bulan. Suasana Silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat. Ada yang berwarna putih. Ada yang diberi warna hijau. Ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Nah, jadi ini adalah bacaan yang ada di buku tema nih. Yang berjudul Silaturahmi Keluarga. Nah, jadi di sini Siti ya. Dan keluarganya sedang mengadakan Silaturahmi. Nah, jadi Silaturahmi itu kayak pertemuan gitu ya. Jadi pertemuan, saling menjalin hubungan baik. Kemudian dalam Silaturahmi biasanya kegiatan yang dilakukan seperti mengobrol ya. Jadi itu kayak gitu ya. Itu namanya Silaturahmi. Nah, di sini ibu Siti dia membuat kue ya. Membuat puding. Nah, puding itu kan biasanya berwarna-warni ya. Kayak jeli agar-agar gitu ya. Nah, di sini ada yang warna coklat. Ada yang warna putih. Ada yang warna hijau. Dan ada yang warna merah ya. Nah, biasanya kalian juga ada tuh yang jual ya. Jadi kalau misalnya mau makan puding. Bisa minta buatin ibu kalian. Atau bisa beli ya. Kemudian selanjutnya kita. Nah, di sini. Ayo berlatih. Nah, di sini. Ayo cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya. Nah, di sini Siti suka warna hijau. Kemudian Ali suka warna coklat. Ya. Jadi ini bukan tugas ya. Nggak apa-apa ini ya. Jadi kita perlu ketahui bahwa di sini ada Siti dan ada Ali yang menyukai warna ya. Mempunyai warna favorit atau warna kesukaan. Nah, kayak Siti ini kan warna hijau dia sukanya. Kalau Ali ini warnanya coklat ya. Berarti kalau Siti, kalau makan puding dia ngambil yang warna hijau. Karena dia suka warna hijau. Sedangkan Ali di sini, karena menyukai warna coklat. Kalau makan puding dia memilih yang warna coklat ya. Nah, selanjutnya di sini. Nah, di sini ada warna kesukaan ya. Di sini ada perintahnya lengkapilah tabel berikut berasalkan warna kesukaan teman sekelas. Nah, nggak usah dikerjain ya. Ini kita kerjain sama-sama aja. Di sini ada warna kesukaan. Ini warna hijau. Di sini, oh iya ini seharusnya kan kerjain di sekolah ya. Ini nggak bisa berarti ya. Ini karena harus melakukan wawancara dulu. Kayak diskusi kelompok dulu. Di kelas ini seharusnya ya. Karena kalian belajar di rumah jadi nggak perlu. Nah, di sini ada warna hijau. Ada puding warna coklat. Ada warna apa ini? Merah. Ini ada yang warna putih. Nah, jadi ini ya. Biasanya orang itu memakan puding juga ya. Berdasarkan warna yang disuka. Tetapi ada juga yang berdasarkan rasa yang nggak suka. Biasanya kalau coklat, biasanya rasanya ya coklat ya. Kalau puding warna coklat. Nah, sedangkan kalau hijau biasanya ya rasa melon ya. Kemudian ini merah. Merah biasanya rasa strawberry, pudingnya. Kemudian ini yang warna putih. Nah, putih itu biasanya. Rasa vanilla ya. Jadi itu ya. Oke, selanjutnya di sini kita masuk. Nah, di sini ada. Apa ya? Ini ada puding ya. Ini ada puding ya. Puding tapi dibagi dua. Eh, dibagi tiga ya. Dibagi tiga. Kalau bagi dua kemarin ya. Itu setengah. Kalau sekarang kita masuk ke sepertiga ya. Di sini. Ada satu puding. Dibagi tiga. Tiga sama besar. Ini satu, dua, tiga ya. Nah, ini namanya satu per tiga ya. Ini namanya satu per tiga. Kenapa satu per tiga? Karena tadinya itu ada satu nih. Ada satu kue. Dibagi tiga. Jadi, satu per tiga ya. Satu per tiga. Nah, garis bawah ini ya. Nah, garis bawah ini namanya per ya. Sebutnya per ya. Jadi, satu per tiga. Jadi, satu per tiga. Nah, kalau kemarin kan setengah ya. Setengah atau satu per dua. Jadi, satu per dua. Nah, di sini puding dipotong menjadi tiga bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Nah, satu per tiga. Di sini dibaca sepertiga atau satu per tiga. Jadi, sepertiga itu sama aja dengan satu per tiga. Ingat ya, di sini terdapat... Jadi, kue yang ini ya. Kalau mau jadi sepertiga, dia harus sama besar juga. Sama kayak setengah. Dia harus sama besar. Ya. Maka disebutnya oleh satu per tiga. Terdapat tiga potongan sama besar masing-masing. Potongan satu per tiga bagian. Ada potongan satu per tiga. Sebanyak tiga buah. Jadi, ada tiga potongan. Ya. Ini, sepertiga. Sepertiga. Sepertiga sebutannya. Kenapa sepertiga? Karena satu dibagi tiga. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ya. Ini kan perbedaan. Ini ada perbedaan nih sama yang kemarin. Ini yang kita pelajari kemarin ya. Ini setengah atau satu per dua. Ya, setengah atau satu per dua. Ini ada... Kenapa setengah atau satu per dua? Karena ini ada kue satu dibagi dua. Ini dua sama besar. Sedangkan ini sepertiga atau satu per tiga. Ada satu kue dibagi tiga sama besar. Nah, ini satu, dua, tiga. Ini kan kue ya. Ini kue yang udah dipotong-potong. Ini sama besarnya. Sama juga ini. Ini juga kalau mau setengah ya harus sama-sama besar. Ini satu per tiga. Ini satu per tiga. Satu per tiga. Ini setengah. Ya. Ini setengah. Ya. Kemudian, selanjutnya di sini ada tugas pertama. Ya. Jawablah. Ya. Jawablah. Pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberikan tanda centang. Ya, tanda centang kayak gini. Ini tanda centang. Ini tanda centang. Kemudian, di sini ada empat soal ya. Siti menyukai puding warna hijau. Siti, sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai warna coklat adalah Yang mana yang betul nih? Antara apakah mengejek, atau menghormati, atau bertengkar. Nah, kalau sudah ya itu. Kasih tanda kayak gini ya. Tanda centang di sini. Antara tiga ini. Ya. Yang paling betul ya. Yang kedua di sini ada Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda. Maka mereka harus mengolok, menghormati, dan rukun. Jadi, seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Jadi, yang nomor tiga, nomor empat sama. Ngerjanya kayak gitu. Cara yang betul. Ya, di sini. Selanjutnya, kita lewatin di sini. Ada bacaan belajar di rumah. Hampir setiap malam, Siti dan Ali bersama keluarga melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, Siti dan Ali belajar mengaji. Usai mengaji, Siti dan Ali belajar. Ibu mengajari Siti mengerjakan tugas sekolah. Ayah mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Oh ya, jadi di sini kalau ibu membantu Siti mengerjakan tugas sekolah. Sedangkan ayahnya Ali mengajari Ali mengerjakan tugas sekolah. Nah, jadi ini pun mungkin terjadi ya. Sama kalian di rumah ya. Kalian mungkin dibantu oleh ibu kalian, ayah kalian, atau kakak kalian ya. Oke, selanjutnya di sini ada kegiatan keagamaan bersama keluarga. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini ada Siti. Yang pertamanya ada gambar Siti mengaji bersama keluarga. Kemudian, selanjutnya di sini ada Edo beribadah bersama keluarga di gereja. Kemudian, Beni juga melakukan beribadah bersama keluarga di gereja. Lalu, di sini ada Dayu beribadah bersama keluarga di Pura. Karena Dayu ini di sini dijelasin bahwa beragama Hindu. Jadi, beribadahnya di Pura. Kemudian, di sini ada Lina beribadah bersama keluarga di Wihara. Lina ini dia beragama Buddha. Sedangkan Lani beribadah bersama keluarga di Klenteng. Karena dia beragama Konghucu. Kalau Siti sudah jelas, dia beragama Islam. Kemudian, Edo beragama Katolik atau Kristen Katolik. Kemudian, di sini ada Beni beribadah bersama keluarga di gereja. Jadi, yang beribadah ke gereja itu di sini ada Edo, ada Beni. Mungkin salah satunya ada yang beragama Katolik. Ada juga yang Kristen. Kemudian, selanjutnya di sini. Setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Ibu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ini sama kayak tadi. Kita sudah belajar 1 per 2, 1 per 3. Nah, sekarang kita belajar tentang 1 per 4. 1 per 4. Jadi, dibaca 1 per 4. Atau 1 per 4. Jadi, 1 per 4 sama. 1 per 4 itu sama. Intinya sama ya. 1 per 4 itu kayak ada 1, tadinya utuh, dibagi 4. 1 per 4. Jadi, di sini ada 4 bagian kue yang sama besar. Tadinya utuh, 1 per 4. Nah, selanjutnya di sini ada tugas kedua. Ada di halaman 41 dan 42. Nah, di sini lengkapilah pernyataan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Nah, di sini ada Siti nomor 1 ya. Siti memotong sebuah kertas berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Masing-masing potongan sama besar. Setiap potongan adalah berapa per berapa bagian. Apakah 1 per 2 kah? Apakah 1 per 3 kah? Apakah 1 per 4 kah? Ini apa jawabannya? Berapa bagian? Yang kedua di sini, Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1 per 4 bagian. Siti membagi menjadi berapa bagian sama besar nih. Ini sudah dijelaskan nih. 1 per 4 bagian. Jadi, dibagi berapa sama besar? Apakah dibagi 2 sama besar? Apakah dibagi 2 bagian sama besar kah? Apakah 3 sama besar kah? Apakah 4 sama besar kah? Atau 5 sama besar kah? Jadi, kayak gitu. Yang ketiga di sini, perhatikan gambar kertas berikut. Kertas di samping diberi 4 warna berbeda-beda. Masing-masing warna luasnya sama. Luas warna biru adalah berapa per berapa bagian. Gampang jawabannya ya. Sama. Apakah 1 per 2 kah? Apakah 1 per 3 kah? Apakah 1 per 4 kah? Jadi, kayak gitu. Yang ini juga sama. Yang warna merah, yang warna hijau, yang warna kuning. Sama. Jawabannya kayak gitu. Nah, kemudian di sini, nomor 4. Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran. Kemudian, ia mengguntingnya lagi sehingga menjadi bentuk seperti gambar di samping. Bagian yang hilang atau digunting adalah berapa per berapa bagian ya. Itu. Oke. Udah habis ya. Mungkin sampai sini aja ya. Pembelajaran dari Bapak. Apabila ada pertanyakan, silakan hubungin Bapak. Kalau gitu, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.